Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya mau bahas mengenai afiliasi TikTok. Afiliasi atau kalau teman-teman bahas kadang nyebutnya afiliator TikTok. Nah, apa yang mau kita bahas di video kali ini? Yang mau kita bahas adalah bagaimana cara kita sebagai penjual di TikTok Shop mencari afiliator atau konten creator yang bisa membantu memasarkan produk kita. Jadi, fokusnya kali ini di video kali ini mencari ini, afiliatornya atau konten creatornya. Itu gimana cara mencarinya di TikTok Shop? Nah, itu yang mau kita bahas. Oke, kalau teman-teman lihat di layar ini, saya sudah masuk ke TikTok Shop Seller Center. Oke, ini saya login di salah satu akun saya. Nah, teman-teman langsung bisa klik di bagian atas ini ada tulisannya promosi afiliasi, betul ya. Ya, teman-teman klik aja yang di branda afiliasi. Oke, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Oke, akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman menuju ke bagian ini. Temukan creator. Temukan creator. Creator, creator sama aja ya teman-teman. Teman-teman sampai ke ini. Temukan creator. Lalu teman-teman klik yang ini. Pasar konten creator. Oke, kalau teman-teman ada yang pakai bahasa Inggris, nanti disesuaikan aja ya. Nah, langsung teman-teman disini akan muncul konten creator atau afiliator yang akan membantu teman-teman untuk mempromosikan produk jualan teman-teman. Nah, konsep kerjanya gimana? Nah, konsep kerjanya simpel teman-teman ya. Jadi, teman-teman nanti akan menghubungi mereka. Menghubungi mereka, menghubungi afiliator-afiliator ini yang ada. Nah, lalu nanti teman-teman akan ngobrol, komunikasi, kira-kira nanti teman-teman akan kasih komisi berapa persen. Lalu setelah oke, deal. Nanti akan ngomong akan diberikan sampel atau tidak. Lalu setelah itu mereka akan mempromosikan produk teman-teman di akun TikTok mereka. Nanti akan dikasih link ke TikTok shop teman-teman. Setelah barang itu laku, maka konten creator akan mendapat komisi sebesar yang disepakati sebelumnya. Atau yang teman-teman isi di program afiliasi TikTok shop. Tapi kita nggak bahas, nanti kita bahas di video berikutnya ya mengenai teknis program afiliasinya. Nah, itulah yang terjadi teman-teman. Jadi, misalkan kalau teman-teman ada barang di TikTok shop teman-teman harga 100 ribu, dipromosikan afiliator, maka kalau laku afiliator akan dapat sekian persen. Contoh 10 persen lah ya, misalkan kalau barang 100 ribu berarti 10 persennya ya mereka akan dapat 10 ribu. Kalau barangnya 1 juta ya mereka akan dapat 100 ribu. Ya, itu teman-teman sesuaikan aja, sesuai kesepakatan. Yang penting teman-teman masih untung, jangan sampai rugi. Oke, nah sekarang pertanyaannya bagaimana mencari afiliator yang sesuai dengan kategorinya, kategori teman-teman. Ya, gimana carinya lah? Kalau teman-teman lihat di sini ya, afiliator-afiliator ini. Ada namanya, nama akunnya. Oke. Lalu ada followernya. Followernya. Ini tayangan video-video mereka. Lalu jumlah videonya. Oke. Lalu kelihatan yang minat ke akunnya mereka adalah 72 persen perempuan. Lalu 90 persen usianya 25 tahun sampai 34 tahun. Ini penting buat teman-teman tahu. Teman-teman cek apakah sesuai dengan target pasar teman-teman. Lalu ini di sini kategorinya, kategori yang banyak dipasarkan oleh mereka adalah mengenai bayi dan ibu hamil. Lalu ada lagi nih, kalau plus dua berarti ada lagi. Ini kelihatan fashion anak, lalu perawatan dan kecantikan. Jadi ada tiga kategori yang biasa dipasarkan oleh akun ini. Gitu ya. Nah, teman-teman mesti cek mana yang sesuai dengan kategori teman-teman. Teman-teman cek ininya. Pertama followernya. Tentu saja semakin banyak follower, maka akan semakin berdampak postingan dari akun tersebut. Lalu berapa pria atau perempuan, laki-laki atau perempuan. Tergantung target pasarnya. Kalau teman-teman jualan dompet pria misalkan, cari yang ini laki-laki. Jangan cari yang perempuan, malah berapa persen perempuan. Cari yang misalkan 75 persen laki-laki. Contoh yang ini, 82 persen laki-laki. Lalu usia 25 sampai 34, 86 persen. Nah, ini masih oke. Jadi sesuaikan dengan target teman-teman. Apa yang teman-teman jual, siapa pembeli teman-teman, sesuaikan itu. Lalu kategorinya. Kalau teman-teman mau nyari yang lain, bisa cari di sini juga. Kategori. Kategori ini ada banyak banget. Misalkan kita cari yang kayak gini. Peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga. Nanti ini akan berubah tampilan di bawahnya semua. Jadi yang muncul yang peralatan rumah tangga. Betul ya. Ini peralatan rumah tangga, peralatan rumah tangga. Lalu cari pengikutnya berapa. Misalkan cari yang 100 sampai 500. Oke. Jadi keluar yang peralatan rumah tangga. Followernya antara 100 ribu sampai 500 ribu. Lalu usia pengikutnya. Misalkan 25, 34. Gendernya laki-laki. Jadi akan muncul di sini teman-teman. Ini kalau teman-teman isi ini semua nanti akan lebih spesifik. Teman-teman tinggal sesuaikan saja. Nah. Lalu teman-teman. Gimana cara ngontaknya mereka? Gitu kan pertanyaannya mungkin. Gimana cara ngontaknya? Setelah teman-teman ketemu yang cocok dengan teman-teman. Contoh. Contoh. Saya mau yang mana? Contoh yang ini. Kucing cemara misalkan. Contoh saja ya. Saya tidak kena. Oh sorry. Keklik. Ini teman-teman bisa. Dua pilihan. Pertama klik undang di sini. Atau klik kontak di sini. Undang atau kontak. Kalau saya klik undang. Maka yang muncul seperti ini. Ini teman-teman mengundang creator. Menghubungi creator-nya. Dengan aplikasi di TikTok Shop. Oke. Nah teman-teman mesti isi. Ini jenis kolaborasi. Mau yang pembayaran tetap. Atau komisi pembayaran tetap. Itu maksudnya gini. Teman-teman melakukan afiliasi ke mereka. Laku nggak? Laku teman-teman bayar. Misalkan bayar. Saya bayar Rp50.000 ya untuk kontennya. Laku nggak laku. Saya bayar Rp50.000 misalkan. Contoh. Atau komisi penjualan. Samper barang yang laku. Oke. Misalkan saya isi obisi penjualan. Lalu. Saya memberikan sampel gratis nggak ke mereka. Untuk. Untuk apa. Membantu membuat video promosi gitu misalkan. Kalau menyediakan. Klik ini. Nyalakan. Pesan undangan. Ini teman-teman. Di karang aja. Lalu Kak. Saya. Berminat. Bekerjasama. Untuk. Minta tolong kakak. Memasarkan. Produk saya. Misalkan begitu ya. Misalkan begitu. Nah. Ini akun WhatsAppnya adalah nomor kita. Lalu emailnya adalah email kita. Ya. Email-email kita. Kalau sudah oke semua. Teman-teman klik kirim undangan. Nanti akan diterima di akun TikTok content creatornya ini. Ya. Itu cara pertama. Ya. Ini saya cancel dulu. Ini saya cancel dulu karena saya ngasih contoh aja. Nah. Lalu cara kedua. Teman-teman klik kontak. Klik kontak di sini. Nah. Ini akan kelihatan info kontaknya dia. Info kontaknya akun content creator ini. Bisa kelihatan langsung WhatsAppnya sama emailnya. Ya. Ini bisa langsung hubungi langsung. Kalau ini tidak lewat. Tidak lewat apa. Aplikasi TikTok lagi. Jadi langsung TikTokkan langsung. Ya. Itulah cara untuk menghubungi atau mengkontak konten creator. Yang bisa membantu untuk memasarkan produk kita. Teman-teman ya. Jadi ini salah satu fitur yang pernah saya sebutkan di video sebelumnya. Salah satu fitur unggulannya TikTok shop. Karena ini jarang dimiliki oleh marketplace lain saat ini ya. Jadi kalau teman-teman melihat ini. Ini. Kalau saya bilang ini cukup detail. TikToknya cukup detail. Kelihatan jelas. Siapa aja yang berkecimpung di bidangnya. Detil-detil yang saya sebutkan tadi. Dan nanti kalau ada barang yang laku. Kita bisa melihat laporannya barang itu laku dari konten creator yang mana. Dari afiliator yang mana. Jadi kita bisa ngerti apakah ini bisa kita ajak kerjasama lagi konten creator yang bersangkutan. Oke. Sekian dulu video kali ini teman-teman. Nanti di video-video berikutnya. Mungkin video setelah ini atau dua video setelah ini ya. Akan saya bahas mengenai program ini. Teman-teman lihat sebelah kiri ini. Ada program toko terbuka sama bertarget. Apa bedanya. Nanti akan saya bahas teknisnya. Jangan lupa stay tune aja di channel ini. Jangan lupa di like, share. Dan di subscribe channel ini. Thank you teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.